RSUD Provinsi Sulawesi Marat telah mendapatkan agreditasi bintang 4 dari Komisi Agreditasi Rumah Sakit atau KARS. Direktur Rumah Sakit Regional Sulbar, Indahwati Nursyamsi mengatakan, pihaknya pun terus melakukan pembedahan untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat, agar dapat berobat ke Rumah Sakit Sulbar, yang saat ini telah terbangun megah yang berada di atas bukit di Jaladak Marta Dinata, Kecamatan Simboroh, Kabupaten Mamujo. Bukan lagi memikir, memang mengharuskan kita untuk maju dan memperbaharui akreditasi rumah sakit. Pada saat itu, karena mereka melihat juga mungkin saya benar-benar komit dan benar-benar turun lapangan, tidak hanya memerintah saja di belakang meja, itu benar-benar turun benar sampai mulai dari kamar mandi sampai ke layanan, sampai dokumen itu didampingi terus, sehingga ya akhirnya semangat ini teman-teman di Rumah Sakit dan mau bersama-sama. Dan ya dengan mengundang penilai dalam hal ini tim KARS, Alhamdulillah kita akhirnya mencapai bintang 4. Sek Prof. Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sepatutnya mendapat apresiasi terhadap Direktur RSUD Sulbar, sebab sebelumnya RSUD Sulbar hanya bintang 1. Setelah mendapat akreditasi tahun ini, mendapatkan bintang 4. Menurutnya prestasi itu tidak lepas dari kekompakan internal RSUD Sulbar, mulai dari pimpinan, dokter, perawat, hingga petugas kebersihan yang menekuni pekerjaan dan ikhlas melayani masyarakat. Rumah Sakit Sulbar yang dibangun 5 lantai dengan didukung sejumlah gedung baru, memiliki 24 orang dokter spesialis dan 17 poliklinik, sehingga terakreditasi dengan bintang 4. Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar melaporkan. Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar